Selamat pagi, pagi ini kami akan membahas tentang pemanfaatan hidroponik untuk budaya tanaman berambang merah dengan menggunakan penaga surya. Topik yang pertama adalah penyemayan, pemberharaan, dan panen berambang merah. Disampaikan oleh tim, yang pertama Bambang Sukiyonokus Bono, Bapak Wahidiyah Yusupanto, Dr. Salmon Charles Sian, Mas Fitra Muhammad Fauci, dan Jesrin Beatri Syah, Universitas Jiputra, Surabaya, Indonesia. Program ini merupakan program insentif pengabdian masyarakat terintegrasi dengan MPKM berbasis kinerja IGU, GPI, Key Performance Indicator, Indicator Dinerja Utama Berkulauan Tinggi Swasta Tahun 2022 yang didanai oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riserta Teknologi Republik Indonesia. Kampus Universitas Jiputra, Surabaya, dengan Vision Creating World Class Entrepreneur. Pokok bahasan adalah pendahuluan, latar belakang, kemasalahan, tujuan pengabdian kepada masyarakat, jenis pendukung, dan kesimpulan serta daftar pustaka. Pendauluan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan pada topik ini yaitu yang pertama, empat hal, yaitu masalah lahan yang sempit di daerah pemukiman, kedua adalah kebutuhan akan berambang merah yang murah, yang relatif murah, dan organik. Yang ketiga, dapat mengurangi anggaran pengeluaran belanja harian. Dan yang keempat, diharapkan dapat menurunkan suhu lingkungan. Sesuai dengan protokol Q2, diharapkan bisa turun rata-rata dari 5 derajat Celcius, turun menjadi rata-rata 2 derajat Celcius. Latar belakang daripada pengadilan masyarakat ini, hidropunik merupakan salah satu sistem pertandingan yang dapat diusahakan dengan luas area yang sempit di berbagai tempat, baik di desa, di kota, di lahan terbuka, dan atau di rooftop apartemen, kampus, hotel, perusunawa, ataupun di rumah pemukiman. Kebutuhan akan ruang terbuka hijau, RTH di daerah pemukiman relatif masih sempit, atau public open space masih di bawah 20%, dan private open space masih di bawah 10%. Total antara public open space dan private open space sesuai dengan peraturan tetap ruang harus di atas 30%. Yang ketiga, kebutuhan akan berambang merah yang murah dan organik tidak mudah untuk didapat di daerah pemukiman, sehingga perlu usaha mandiri untuk oleh masing-masing penghuni di daerah pemukiman. permasalahan yang muncul adalah luas lahan pemukiman yang relatif sempit, di antara saat ini, di antara luasan 60 meter persegi sampai 180 meter persegi, dengan bangunan di antara 36 meter persegi sampai 54 meter persegi. yang kedua, perlu sayuran organik atau peraturan merah yang mudah dijangkau di daerah pemukiman. yang ketiga adalah penurunan juru rata-rata di daerah pemukiman yang perlu diturunkan. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melakukan introduksi sosialisasi tentang implementasi pemanfaatan dan penggunaan peralatan hidroponik untuk budidaya tanaman rambang merah dengan memanfaatkan tenaga surya. Teori yang mendukung adalah input-proses output adalah suatu sistem produksi dan di luar adalah lingkungan. Fungsi-fungsi management adalah teori yang mendukung kedua penelitian, pengarahan, pengendalian dan untuk mengarahkan, untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. yang berikutnya adalah kreativiti adalah thinking new thing adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam mencari solusi di dalam pemencahan masalah dan menemukan peluang. Perahapan peningguan yang benih perambang merah dimulai dari pemulihan perambang merah yaitu memotong perambang merah bagian atas sebanyak 30% pemeliharaan kemudian bisa menambahkan pupuk organik kemudian panen sekitar 40-55 hari kemudian berambang merah dan dijemur sekitar 20 hari kemudian kemanfaatan hasil panen bisa langsung digunakan untuk berbagai manfaat untuk digoreng bisa digunakan untuk penidak makanan juga bisa untuk pengobatan serta bisa dijual langsung kepada konsumen atau diolah dahulu kemudian dijual kepada konsumen atau tetangga yang pertama tahapan yaitu bisa membeli barang perambang merah di pasar tradisional pilih yang menggila macam-macam ada perambang propolingo ada perambang propus ada banyak macamnya kemudian pilih barang merah yang baik dan yang gila kemudian dipotong di bagian atas sebanyak 30% untuk memudahkan tumbuh semel persiapkan juga pelotong dan skam adi dengan perbandingan 2 bandi 1 juga disiapkan gelas plastik bisa gelas plastik bekas yang di bagian bawah alasnya dilubangi 3 sampai 5 lubang dengan menggunakan sodel juga di bagian sini dilubangi 4 lubang dengan arah utara selatan timur barat juga tadi campuran pelotong dan sekampadi dimasukkan ke dalam gelas plastik sedikit dipadatkan ini perlaksanaan di kampus Misajiputra di Surabaya dan kita lihat melalui perlaksanaan persiapan yaitu mencampur blotong dan skam adi ini ini adalah brambang merah yang sudah disemai dengan usia satu minggu tujuh hari dan silahkan dipindahkan ke IPAVC dari peralatan hidroponik ada dua tipe peralatan hidroponik ini dengan variasi diameter variasi jarak antarlopang ini pemeliharaan setelah 45 hari sampai 50 hari saat daun gerantang ini mulai menunduk silahkan untuk dipanen diperkirakan satu kilogram berampang merah berisi 80 umbi dan satu gelas berisi sekitar 8 sampai 15 umbi sehingga 10 umbi atau 8 sampai 15 umbi bisa menghasilkan satu kilogram berampang merah ini berampang merah dicabut dari dikeluarkan dari kelas plastik dipersihkan dari tanah kemudian beberapa rambang merah diikat kemudian dijemur di tempat yang duduk agar tidak busuk dan ini yang langsung jadi rambang merah dipanen pada usia rambang merah sehingga diharapkan langsung kering dan hasilnya adalah rambang merah yang bisa kita iris-iris kita bisa manfaatkan langsung untuk makanan bisa juga untuk sambal yang cukup terpenang sambal matang juga bisa digoreng kemudian bisa dijadikan campuran untuk beberapa masakan bakso soap bisa pecel masih campur sehingga masakan terasa lebih nikmat bisa juga sisa daripada hasil panen bisa dikemas kemudian bisa dijual kepada tetangga atau dijual ke pasar tradisional atau rambang hasil panen setelah dikeringkan bisa dijual di pasar tradisional atau kepada tetangga dengan harga yang kompetitif kesimpulan sebagian warga RT40 R11 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sido sangat berminat untuk memulai percocok tangan dengan menggunakan cara hidroponik yang kedua peralatan hidroponik ini sangat ini tampak relatif mahal karena menggunakan bahan profil harmonium bila memungkinkan bisa menggunakan bahan baku untuk rangka penyangga dari bahan lain yang lebih murah yang memang keunggulan aluminium adalah tidak berkarat dan bisa dimanfaatkan untuk beberapa kali tanam gambang merah yang ketiga persemehan beram merah dilakukan selama 7-10 hari sebelum dipindah ke peralatan hidroponik atau dipak visi di peralatan hidroponik yang keempat penyangga dapat dilakukan setelah tanaman tangkung tanaman berambang merah berusia antara 40-50 hari dan dikeringkan selama 20 hari satu lubang bisa menghasilkan 8-15 umbi berambang merah sehingga antara 6-10 gelas menghasilkan satu gelas 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 merah yang berisi sekitar 80 umbi diharapkan dari budidaya gelas merah ini ada pengkhidmatan pengeluaran dan peningkatan pendapatan karena kelebihan hasil paling bisa dijual di pasar tradisional atau kepada petangga daftar pustaka yuk data dari ketua tim pengabdian masyarakat terima kasih atas perhatian sampai terjumpa lagi di topik yang lain terima kasih Terima kasih.